Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini masih ada sarapan pagi Yang muka disediakan oleh Allah Jemaah asyid dan suhu Semoga Allah dan keluarga yang tetap sehat Dan mendapatkan rezeki yang merimpah Moga jika kalian menuju serang di mesin kesalahan kesalahan Lontong-lontong salah syuruh atas Waspadalah Waspadalah Siap? Semangat? Mana semangatmu? Ini semangat Nah itu baru dinom teh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalila Nahmatullu wa nastayuh wa nastayuh wa nastaruhu Wanakubillahi min sururi amhusanah Wa min syaiati amal Ma idah hilau pala humbilalah Wa mayuh bilhu pala humbilalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini pertanyaan aja, seandainya gak ada yang makan pagi terus semangat Biar ikhlas tidak karena makan pagi Dan ternyata insya Allah tetap ada Ada tapi tidak ada, mudah-mudahan kehatian kita Untuk mencari rindu Allah Ta'ala Daudan, Allah menerima amal surah kita semuanya, amin Kita berbanyak sulawat untuk Rasulullah Muhammad Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah mendapatkan wahyu Al-Quran Di antaranya surat Al-Baqarah Terakhir kita baca ayat beberapa ini Alaman Al-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An-An Kita baca lagi ayatnya Sebagai pembuka materi kita Walaupun kita sudah sampai Ya huruf C berarti ya Itu Ayatnya 29 Tapi kita tetap baca lagi Ayat 9 Ayat 8, 9 dan 10 Dan mudah-mudahan dengan baca ini Kita mendapatkan pahala A'udhu billahi minas shaitanir rajim A'udhu billahi minas shaitanir rajim Wa inan nasi man yaqulu A'udhu billahi minas shaitanir rajim 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 Walahum adabun alimun bima kanu yahribun Kita baca dulu terjemahannya Walaupun sebagian sudah kita baca sebelumnya Tetap kita ulang-ulang artinya di halaman 37 Dan sebagian manusia ada yang berkata Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian Tetapi mereka itu sama sekali tidak beriman Ayat 9 Mereka menipu Allah Dan orang-orang beriman Dan mereka itu tidak menipu Melainkan kepada diri mereka sendiri Tetapi mereka tidak sadar 10. Dalam hati mereka ada penyakit Lalu Allah tambah penyakit mereka Dan bagi mereka siksa yang pedih Karena mereka telah berdusta Ayat ini kita sudah baca Tafsirnya dari halaman 37 Huruf A Halaman 38 Huruf B Dan C Kemudian juga Pada halaman 39 Huruf D Kita coba ulangi lagi Membaca huruf D Dan mereka itu tidak menipu Melainkan kepada diri mereka sendiri Artinya bahaya perbuatan jahat mereka itu Kelak akan menimpa mereka sendiri Mereka terperdaya oleh kedustahan mereka sendiri Tetapi nantinya mereka akan binasa dan celaka sendiri Sekedar menambahkan terangan bahwa Sebenarnya tipu-menipu Bohong-membohongi Dustah Ini sudah ada dari zaman dahulu kala Bahkan ayat Al-Quran Sudah menggambarkan bagaimana Sifat orang munafik Yang berdusta Bukan hanya saja Berdusta kepada Sesama manusia Orang munafik itu Sampai menipu Allah Jadi Yuhal di on Allah Dengan berpura-pura Mengantarkan iman Dan Imannya kepada Allah Imannya kepada hari akhirat Tapi sejujurnya Hati mereka Tidak yakin Tidak beriman Jadi hanya Untuk Menyelamatkan diri Biar tampak bagus Di hadapan orang Ini Baik dengan cara ucapan Maupun dengan Cara penampilan Kan ada Kadang-kadang Orang Yang tidak biasa Sholat Tiba-tiba Karena ada kepentingan Tampil sholat Kemudian Yang tidak biasa Pake baju-baju Alah Orang ke masjid Dia tiba-tiba Pake sarung Pake koko Pake peji Ini hanya penampilan Ini kan Sebenarnya Menipu Menipu Orang Dan juga Menipu Allah Ta'ala Tapi Allah Dengan tegas Mereka itu Tidak beriman Dan bahkan Sesungguhnya Mereka Tidak menipu Kecuali Pada diri sendiri Jadi Wama Yahda'ona Ilham Fushahum Nah ini yang Unik Mereka Tidak sadar Wama Yashurun Jadi Tetapi mereka Tidak sadar Apa yang mereka Berbuat Jadi Apa yang mereka Lakukan Sesungguhnya Rugi Dan merugikan Diri sendiri Ya mungkin Orang Tidak Mengerti Kalau itu Ditipu Kalau Ong Jelas Tahu Tapi Kalau Orang Pada umumnya Tidak semuanya Tahu Kalau ini Pencitraan Gitu Dan Kadang-kadang Menampilkan Baiknya Di depan Umum Ya Ini biasanya Pejabat publik Ini yang Menjadi Sorotan Ini saya hanya Mencontohkan Yang Kadang-kadang Orang Ketika Menjabat Ya Sok akrab Dengan Apa Rakyat Sok merakyat Tapi Ujung-ujungnya Rakyatnya Hanya dijadikan Alam Dan Tumbal Dan Rakyatnya Memuji-muji Rakyatnya Menyanyung-nyanyung Ternyata Ditipu Tapi Aneh Rakyatnya Ini yang gak sadar Jadi ini contoh saja Bahwa Kadang-kadang Di Masa-masa Kampanye Pada Kesempatan Yang lalu Ini Rakyat Didatangi Kampanye Masyarakat Gak sadar Ditipu Terus Podol Mau bilang Boblo Gak enak Jadi Podol Boblo Gak sadar Gitu Dan Masya Allah Makanya Ada orang komentar Kalau di masa Kampanye Itu banyak Pengemis Kok bisa Mengemis Suara Makanya Ini hanya Sisi-sisi Buyonan Pengemis Terbesar Di masa Pencalonan Ini 6 orang Di negeri ini Ya kan Jadi Karena 3 Paslon Dan pasangan Salon Itu kan 3 Berarti 1 pasangan 2 Itu Ibarat kata Semuanya Adalah Mengemis Suara Nah ini Tidak nanti Bagaimana Hasilnya Karena Saat ini Masyarakat Takik ditipu Dengan Perolehan Suara Yang sudah Ditampilkan Belum Hasil Resmi Sudah Bikin Ganduh Contoh Quickone Itu Perhitungan Cepat Itu kan Baru Prediksi Belum Hasil Resmi Sudah Berantem Masyarakat Wah Yang Menang Ini Yang Menang Ini Kok Ribut Ini Belum Resmi KPU Komisi Pemilihan Umum Itu Baru Proses Menghitung Itu pun Mungkin Nanti Sampai Tanggal 20 Belum Selesai Sudah Ribut Semua Yang Merasa Suaranya Terbanyak Sudah Sukuran Yang Merasa Kalah Sudah Kecewa Sabar Sabar Nah Ini Semuanya Tipu Menipu Ini Dalam dunia Politik Tipu Menipu Dalam dunia Keagamaan Juga Banyak Tipu Menipu Jadi Dalam Budaya Keagamaan Artinya Kami Beriman Kami Iman Kepada Allah Kami Iman Kepada Hari Akhirat Nah Ini Menipu Nah Sama Mungkin Mereka Yang Apa Namanya Menipu Rakyat Kami NKRI NKRI Harga Mati Itu Omongan Saja Jadi Ini Kadang-kadang Tipu Menipu Itu Sering Terjadi Dan Yang Ngomong Juga Tidak Sadar Yang Ditipu Pun Tidak Memerti Nah Ini Sebenarnya Ayat Yang kita Baca Itu Untuk Menjadi Alat Kewaspadahan Jangan Mudah Tertipu Waspadalah Waspadalah Siap Semangat Mana Semangat Semangat Nah Itu Berminum Teh Bismillahirrahmanirrahim Jadi Ayat Seperti Ini Sebenarnya Menginspirasi Kita Agar Waspada Jangan Mudah Tertipu Masih Tertipu Tertipu Saya Dengan Pemandangan Teh Yang Enak Ini Ya Nanti Sentar lagi Baik Jamaran Ini Sengaja Digambarkan Dengan Contoh Contoh Real Dalam Bidupan Nyata Apalagi Ini Baru Saja Selesai Pemilihan Umum Dan Ini Belum Selesai Jadi Jangan Mudah Gaduh Atau Jangan Terpengaruh Dengan Ya Hasil-hasil Hitung Cepat Nyatanya Kemarin Ada yang Menghitung Dengan Terlalu Jangan Jadi Tiga Paslam Ini Yang Nomor Satu Sekian Persen Nomor Dua Sekian Persen Nomor Tiga Sekian Persen Setelah Dijumlah Lebih Dari Seratus Persen Seratus Dua Sekian Persen Loh Kok Iso Kan Seharusnya Totalnya Seratus Saking Pening Cepet Yang Hitung Jadi Artinya Parsial Yang Ya Nomor Satu Sekian Persen Nomor Nomor Sekian Kayaknya Itu Dwi Dwi Begitu Di Total Kok Lebih Dari Seratus Gitu Asa Gak Ada Yang Sadar Jadi Hanya Nonton Angkanya Dan Angka Satu Dengan Yang Beda Berubah Maka Ini Tolong Kita Semua Jangan Mudah Tertipu Dengan Media Masa Yang Sebegitu Masifnya Mempengaruhi Pikiran Rakyat Dan Menggiring Rakyat Mbak Manya Satu Putaran Wah Mantap Jadi Itu Juga Penggiringan Opini Jadi Sabar Mau Satu Mau Dua Ya Terus Lebih baik Tujuh Putaran Seperti Tujuh Tujuh Biar Pusin Tujuh Keliling Keabisan Dana Untuk Pemilu Baik Ini Buyonan Saja Biar Kita Jangan Terlalu Tegang Kita Beda Pilihan Ya Sudah Gak Masalah Kita Beda Partai Tujuh Masalah Tujuh Sama Sama Mati Nanti Jadi Jangan Terlalu Menggembu Bula Jadi Biar Kita Lebih Tenang Lebih Tentran Lebih Menampakkan Kenetralan Itu Lebih Baik Walaupun Kadang Ada Yang bilang Kita Us Netral Pejabat Negara Us Netral Habis itu Cawai-caweh Gitu Ini kan Namanya Tipu Menipu Jadi Menipu Orang Tapi yang Ditipu Itu Dukung Itulah Wama Hum Wama Yaskurun Dan Mereka Tidak Sadar Ternyata Ayat Al-Quran Ini Sudah Lebih Awal Menggambarkan Tipe-tipe Penipu Jadi Ayat ini Harusnya Kita Jadikan Perdoman Bahwa Banyak Orang Berpenampilan Baik Sangkan Dia Suka Berbagi Suka Membagi Suka Peduli Tapi Sebenarnya Punya Tujuan Modus Jadi Ada Dulu Ini Sisi Pancelita Di luar Materi Hanya Untuk Menggambarkan Nipun Nipun Di Masjid Nabawi Di masa Tentu itu Tentu sudah Wafat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ada Orang Yang Bernampilan Rajin Ibadah Jadi Dia tinggal Didekat Makan Rasulullah Sallam Jadi Memang Sengaja Dia Menyewa Rumah Rumah Yang Nempel Masjid Nabawi Dan Dekat Makam Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Di zaman Belum Masjid Nabawi Sekarang Kalau sekarang Tidak ada Rumah Nempel Masjid Hotel Sallam Menunjukkan Menunjukkan Rajin Jamaah Dan Memperlihatkan Dan Menunjukkan Bahwa dirinya Ahli Kuasa Sial Intinya Ibadah Bukan itu Saja Hampir Tiap hari Berbagi Sedekah Kurang Apa Coba Penampilan Oke Ibadah Komplek Sedekah Pula Sehingga Tidak Ada Satupun Yang Menganggap Ini orang Jelek Semua Menganggap Ini orang Baik Dalam Bahasa Arab Ini orang Soleh Soleh Itu kan Artinya Baik Ini orang Baik Oh ini Orang Soleh Nah ini Apa Namanya Untuk Menggambarkan Bahwa Masyarakat Akan Menganggap Dirinya Sebagai Orang Yang Benar Benar Berlaku Dengan Penampilan Yang Serba Baik Singkat Cerita Ternyata Di balik Itu Di balik Rumahnya Sedang Membuat Galian Lobak Menuju Kekuburan Nabi Jadi Targetnya Adalah Mau Mengambil Jasad Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Jadi Entah Apa Tujuannya Yang Jelas Ingin Mengambil Jasad Nabi Dan Orang Tidak Ada Yang Tahu Tapi Uniknya Raja Waktu Itu Dapat Mimpi Itu Yang Unik Dapat Mimpi Yang Disitu Muncul Nabi Dengan Minta Tolong Bantu Saya Bantu Saya Bantu Saya Jadi Akhirnya Si Raja Ini Menjadi Penasaran Kenapa Nabi Sampai Seperti Itu Dan Seperti Ditampilkan Wajah Seseorang Nasikatnya Ayah Raja Berkunjung Masjid Nambawi Yang Kemudian Mengumpulkan Semua Warga Sekarang Girinan Yang namanya Raja Yang berbagi Tapi Tidak Dalam Bentuk Bansos Ini Beda Tidak Bantuan Sosial Demi Meraih Suara Itu Tidak Ada Hubungan Raja Datang Kemudian Berbagi Itu Bukan Karena Rakyat Miskin Tapi Karena Memang Yang Berbagi Sebenarnya Ini Tambah Lagi Orang Berbagi Bantuan Itu Menunjukkan Rakyat Miskin Itu Bangga Pemimpin Kok Bangga Rakyatnya Miskin Itu Lalu Berbagi Ini Tidak Trik Raja Berbagi Itu Untuk Menghadirkan Semua Orang Sehingga Bisa Tahu Orang Yang Sedang Dicari Setelah Semua Kumpul Kemudian Sudah Diberi Hadiah Raja 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 Mengamati Tidak Satupun Orang Yang Berpenampilan Seperti Yang Dimimpikan Ini Mimpinya Bener Enggak Doan Tidak Ada Belum Datang Akhirnya Dijawab Ada Tapi orangnya kaya Orangnya dermawan Orangnya ahli ibadah Mungkin juga Tidak Berkenal untuk mendapatkan Hadiah Pak Raja Baginda Raja Nah coba Didatarkan, diminta untuk datang Mana? Akhirnya orang tersebut didatarkan Nah ini yang dicari Raja, mana rumahnya? Sebelah sini, orang mana? Kami hanya Menyewa di sini Mana rumah sewaannya? Akhirnya digeledah oleh para Prajurin Raja, ternyata Di dalam rumah itu Ada lobak Yang setelah ditelusuri Sudah hampir ke Makam Nabi Nah ini Artinya Masyarakat tertipu dengan penampilan Jadi ternyata Ada tipu-tipu dengan penampilan baik Untuk melakukan kejahatan Dan kejahatan yang dilakukan orang ini adalah Untuk mengambil jasad Nabi Akhirnya Orang tersebut Difonis Hukum mati Dan ternyata Nasrani Bukan orang Islam Nah ini Artinya Kisah nyata Di masa lalu Tipu-tipu Artinya Waspadalah Waspadalah Dengan penampilan-penampilan Yang Sok alim Yang sok baik Ya sok peduli Tapi punya Tunjuan jahat Tapi kita juga Jangan mudah seudor Ini juga susah Jadi Jangan terlalu mudah Susudor Walaupun Susudor itu Dianjurkan Artinya Susudor yang Berkewaspadaan Tapi juga Tidak boleh mudah Semudah Berburuk sangka Nah ini untuk Menyeimbangkan Dan ini yang agak Sulit memang Kalau kita Orang yang Suka Susudor Biasanya Mudah tertipu Kalau orang yang Suka Suudor Tidak mudah Percaya orang Ini agak susah Hidup kita Jadi kita harus Bersikap Netral dulu Menyikapi orang Baik yang Baru kenal Maupun yang Yang Sudah kenal Kita tetap Ya Busmudor Kemudian Tetap Ada Kewaspadaan Tapi ya Kalau kita sudah Akram Sudah kenal Tahu baiknya Tidak ada Unsur Tipu menipunya Ya Kita tidak boleh Laksudor sama sekali Ini dalam rangka Menggambarkan Bahwa Tipu menipu itu Terjadi Dan itu Sifat orang Munafik Sifat Orang Munafik Nah Itu juga sudah Terjadi Di zaman Nabi Ya Ketika Perang Hubut Ada 300 Orang Munafik Nah ini Dan terus Akan muncul Orang Munafik Ya Dari zaman Ke zaman Dari Waktu Ke waktu Baik Itu terjadi Kepada Seorang Pemimpin Maupun Kepada Yang dipimpin Rakyat Masyarakat Nah ini Perlu kita Mengambil Hikmah Dan Pelajaran Dari Ayat ini Menjadi Orang Yang Waspada Jadi Ayatnya Memang Mengatakan Wa Mayas Kurut Jadi Huruf E Ya Di alaman 39 Tetapi Mereka Tidak Sadar Uniknya Yang Nipu Saja Tidak Tidak Sadar Kalau Ini Akan Merugikan Diri Sendiri Bahwa Kata Asyuhul Atau Sadar Artinya Mengerti Atau Merasakan Sesuatu Yang Tersembunyi Mereka Tidak Sadar Menipu Allah Karena Menganggap Bahwa Ucapan Perbuatan Dan Angan-angan Mereka Yang Jahat Itu Tidak Diketahui Allah Dan Tidak Akan Dipertanggungjawabkan Kelak Di hadapan Allah Nah Ini Kelihatan Tidak Berimannya Ya Disini Malahan Jadi Dia Berpenampilan Baik Jadi Menyatakan Iman Sebagai Orang Islam Yang Beriman Menjadi Orang Islam Yang Percaya Akhirat Yang Ngomong Dan Menunjukkan Mungkin Sholat Tapi Ada Orang Sholat Yang Ternyata Sifat Munafi Itu Seperti Yang Digamarkan Di Dalam Sholat Al-Ma'un Juga Jadi Wailun Lil Musallim Nah Ini Jadi Celakalah Bagi Orang Yang Sholat Tapi Jangan Berhenti Daripada Celaka Orang Sholat Sisa Itu Yoga Jadi Tipu Menipu Ya Bohong Dan Seterusnya Melakukan Kejahatan Bahkan Pembunuhan Yang Kedoliman Dan Berbagai Macam Perbuatan Yang Tidak Diketahui Tujuannya Oleh Masyarakat Dan Menampakkan Diri Menjadi Orang Yang Baik Jadi Ya Haji Ya Pola Pola Umrah Rajin Sedekah Itu Kadang Orang Orang Munafi Melakukannya Tapi Maaf Ya Kita Jangan Seludhan Sama Teman Kita Jangan Mudah Juga Seludhan Sama Orang Orang Yang Memang Benar Benar Baik Ini Juga Hati-hati Jangan Terus Allah Paling-paling Dia Punya Tujuan Ini Itu Modus Dan Sebagainya Ya Jangan Mudah Sukutan Jadi Perlu Menyeleksi Ini Orang Yang Murni Baik Memang Rajin Ibadah Asli Ada Yang Memang Rajin Ibadah Untuk Kepentingan Itu Biasanya Musiman Kalau Masa Kampanye Penampilannya Baik-baik Saja Yang Tadinya Jamaah Di masjid Rajin Jamaah Karena Mau Nyalon Kemudian Yang Tadinya Tidak Mau Bersedekat Tidak Berbagi-bagi Sesuatu Tiba-tiba Kok Dermawan Gitu Nah Ini Ini Adalah Contoh Tipu Muslihat Yang Dilakukan Dia Seperti Menipu Allah Ini Aku Ahli Ibadah Ini Aku Rajin Solat Ini Aku Alis Dekah Itu Seakan Allah Enggak Enggak Ngerti Dan Kemudian Nanti Ujung-ujungnya Kalau Jadi Ya Rakyat Yang Ditipu Ditinggal Kemudian Tidak Peduli Korupsi Dan Lain Sebagainya Itu Artinya Lumpah Dan Tidak Sadar Bahwa Allah Melihat Nanti Dia Dihisap Dan Lain Sebagainya Ini Adalah Gambaran Orang-orang Munafik Yang Tidak Sadar Akan Perbuatannya Jadi Mereka Tidak Sadar Kalau Allah Suhunya Tahu Dan Dia Tidak Yakin Bahwa Apa Yang Dilakukan Ada Saksinya Tapi Ada Yang Setengah Sadar Begini Sudahlah Mumpung Menjabat Kita Mengambil Semaksimal Mungkin Nanti Ujung-ujungnya Sebelum Akhir Jabatan Atau Setelah Berakhirnya Jabatan Tau Bat Menurah Pikirannya Setengah Sadar Jadi Targetnya Pokoknya Mau Dianggap Korupsi Mau Dianggap Curang Mau Dianggap Melakukan Kebohongan Mau Dianggap Apapun Wish Mampu Bikirin Orang Bila Enggak Bahaya Asrah Pokok Nanti Tau Bat Jadi Ini Artinya Melakukan Sesuatu Sadar Sebenarnya Dan Mikir Nanti Ada Akibat Di Akhirat Tapi Mumpung Haji Mumpung Lalu Berpikir Nanti Taubat Biasanya Kalau Sudah Pensiun Nah Itu Ya Tapi Kalau Kemudian Taubat Ya Beneran Alhamdulillah Tapi Khawatirnya Belum Pensiun Mati Belum Taubat Mati Ya Kasian Lagi Nah Ini Hanya Sifat Contoh Bahwa Kadang-kadang Si pelaku Saja Tidak Sadar Tetapi Mereka Tidak Sadar Mereka Tidak Sadar Menipu Allah Kemudian Mereka Kalau Diingatkan Adanya Larangan Agama Terhadap Keinginan Mereka Yang Durhaka Lalu Mereka Berbali Dengan Mudah Dali Ini Boleh Jadi Berbentuk Harapan Diakuni Dosanya Oleh Allah Tuh As Konya Dosa Dosa Allah Maha Pengampun Hufurur Rahim Pelaku Dosa Aja Pakai Dahlil Penipu Pun Menggunakan Ayat Quran Inna Maha Hufurur Rahim Jadi Sungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Surah Maksiyah Dulu Yang Penting Nanti Akhirnya Taubah Taubah Juga Maaf Ben Penat Tau Ini Biasanya Orang Orang Yang Ya Pemeringankan Masalah Menganggap Halal Sepele Itu Sebenarnya Bukti Kalau Dia Tidak Benar-benar Iman Inilah Munafik Kita Yang perlu Waspada Kita Juga Jangan Hanya Menilai Orang Kita Khawatir Kita Termasuk Mereka Kita Kita Ucapkan Nahu Tuh Billahi Minda Jadi Kita Harus Selalu Mengucapkan Yang Kami Berlindung Dari Hal Itu Jadi Sisi Yang Lain Kita Waspada Terhadap Kemunafikan Seseorang Kita Kita Juga Perlu Sadar Dan Introspeksi Diri Khawatir Kalau Diri Kita Terjerumus Kepada Sifat Sifat Munafik Itu Sekali Lagi Kami Berlindung Kepada Allah Dari Sifat Itu Sifat Kemunafikan Kemudian Lanjutan Keterangan Atau Dengan Memutarbalikan Ajaran-ajaran Agama Jadi Biasanya Di dalam Membelah Diri Jadi Orang-orang Yang Melakukan Kecurangan Melakukan Penipuan Melakukan Kebohongan Itu Mencoba Menggunakan Ya tadi Dalil-dalil Atau Untuk Kepentingan Mereka Memutarbalikan Ajaran-ajaran Agama Jadi Mbak Manya Ya tadi Menggunakan Istilah Mbak Manya Kemarin Masa Kampanya Bagi-bagi Aplok Inika Sodakok Jadi Mengemas Mengemas Bahasa Sogok Itu Dengan Sodakok Kemudian Bagi-bagi Sembako Ini Juga Dianggap Ini Hadiah Jadi Kesannya Bebas Sukuk Kemudian Menyogok Rakyat Biar Tetap Berdukung Dan Memilih Bagi-bagi Bancos Sudah Begitu Suruh Menyebut Bahwa Dia Yang Bagi Dan Dari Dia Padahal Uang Rakyat Ini Contoh Ini Gambar-gambarannya Terjadi Was Padalah Was Padalah Nah Ini Jadi Ini Seringkali Memutarbalikan Istilah-istilah Memutarbalikan Ajaran-ajaran Agama Perbuatan Keji Ini Mereka Lakukan Karena Sesatnya Etikat Mereka Yang Oleh mereka Tetap Disebut Sebagai Iman Ya Apapun Mereka Akan Mengatakan Sudah Kalian Menuduh Saya Ini Ini Saya Menuduh Berbuat Curang Saya Berbuat Bohong Saya Berbuat Nyatanya Saya Juga Orang Islam Saya Juga Percaya Akhirat Saya Juga Masih Melakukan Sholat Saya Juga Haji Saya Juga Boleh Dipanggil Pak Haji Saya Juga Selim Umroh Panggil Saya Pak Umroh Nanti Istri Saya Kan Juga Ikut Umroh 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 Artinya Untuk Membetengi Diri Kalau Kurang Mungkin Dia Buruk Bapak Haji Bahkan Pak Umroh Umroh Tang Ini Bu Umroh Tun Ini Kadang-kadang Untuk Membetengi Keburukan Dibalik Nama Itu Waspadalah Jadi Sering-sering Kita Untuk Memperhatikan Hal Seperti Itu Kemudian Padahal Sebenarnya Mereka Hanya Menipu Diri Dan Berpaling Dari Jalan Yang Lurus Ini Waktunya Sudah Suruk Ya Tapi Kurang Satu Alen Kenyataan Menunjukkan Bahwa Kalau Manusia Berhasrat Berbuat Sesuatu Maka Terjadi Dialog Dalam Dirinya Ini Menganalisa Psikologi Jiwa Ini Orang Kalau Mau Melakukan Sesuatu Kan Kayak Diskusi Antara Pikiran Dengan Hati Apa Yang Saya Lakukan Langkah Apa Yang Harus Kita Persiapkan Gerakan Apa Yang Harus Kita Langkah Melangkah Dan Seterusnya Ini Kadang-kadang Mau Melakukan Sesuatu Punya Hasrat Itu Dialog Dialog Antara Hati Pikiran Dan Jiwa Masing-masing Setiap Orang Kemudian Bagai Dua Orang Yang Bermusuhan Jadi Yang Satu Condong Pada Kesesatan Dan Yang Lain Condong Pada Kebenaran Ini Saya Mau Lakukan Seperti Ini Eh Jangan Itu Lagi Merugikan Orang Lain Asrah Popo Yang Penting Kita Untung Untung Si Untung Dosa Alah Dosa Yang Sudah Minta Ampun Pada Allah Jadi Satu Orang Tak Ngomong Paya Dalam Itu Jadi Yang Satu Ngajak Kepada Keburukan Yang Satu Mencegah Terus As Apapun Yang Ngerti Antara Dirinya Pun Dialog Dan Mencegah Untuk Mengikuti Awan Rasu Suara Yang Condong Pada Kesesatan Tidak 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 Menang Kalau Tidak Karena Adanya Gambaran Malis Dalam Mengikuti Kepatilah Jadi Orang Kalau Imannya Kuat Itu Akan Memenangkan Pertarungan Obrolan Tadi Dialog Yang Jahat Akan Dibatah Dan Dipatahkan Oleh Orang Yang Memiliki Kekuatan Iman Ujung-ujungnya Sudah Stop Ini Dosa Ini Maksiat Nanti Dapat Adal Akhirnya Batal Rencana Keburukan Itu Tapi Ya Tadi Kalau Imannya Kadang Naik Agak Kuat Agak Menang Tapi Nanti Turun Lagi Kako Kalah Dan Disuruh Pukula Sekali Kali Maksiat 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 Terus Sekali Kali Siti Siti Dosa Nanti Di Apun Jadi Benar Juga Jadi Artinya Kadang Ngalah Juga Ngalah Juga Jadi Mengikuti Kebatilan Dan Kemenangan Yang sesat Itu Hanya Terjadi Setelah Timbulnya Pergolakan Hebat Dalam Hati Dan Pikiran Manusia Jadi Ada Peran Batin Proses Jiwa Seperti Ini Barangkali Tidak Disadari Dan Diberhatikan Oleh Manusia Nah Moga Kita harus Mulai Berjiwa Sadar Bahwa Hati Pikiran Kita Juga Sering Perang Jadi Ada Perang 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 Dan Dan Sebagai Pemenang Kebaikan Allah Amin Mari kita Akhiri Dengan Kamer Majlis Subhan Masih Masih pada Terakhir Huruf A Tolong Tandai Lanjutnya Huruf F Insyaallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum